Hari ini kita akan membahas mengenai menjawab kontroversi SKB 11 Menteri. Sedikit saya mungkin mengasih informasi mengenai background hari ini. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga fokus untuk memberantas radikalisme yang masih terjadi di Indonesia. Dari saat pembentukan kabinet kerja kedua sudah diberikan informasi atau mandat kepada beberapa kementerian untuk bagaimana caranya memberantas dari radikalisme di Indonesia. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa definisi radikalisme? Kenapa pemerintah rasanya kok agak terlalu khawatir begitu untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia? Hari ini kita akan fokus membahas mengenai SKB 11 Menteri. Di mana pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama dari 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara. Jadi agak lebih fokus kepada ASN karena nantinya juga akan membahas mengenai portal pengaduan ASN yang terlihat ada indikasi radikalisme di dalamnya. Tapi bukan saya yang akan menjelaskan, nanti akan ada narasumber bersama saya, ada ketiga narasumber. Nah untuk memulai acara hari ini, saya akan mengajak para hadirin untuk sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan saya akan langsung memanggil narasumber untuk berbincang bersama saya. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk para hadirin dan juga netizen yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena bisa melihat siaran live streaming kami di FMB 9, bisa langsung bertanya, nanti akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber yang akan berbincang bersama saya. Saya akan memanggil terlebih dahulu Ibu Rosa Rita Nikenwe, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tepuk tangan untuk Ibu Rosa. Kemudian juga ada Dokter Andes Muzakir MA, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Tepuk tangan untuk Pak Muzakir. Selamat siang Ibu. Boleh samping ngerati Ibu? Selamat siang Pak Muzakir. Dan juga masih ada satu lagi, Bapak Ahmad Rifai, Inspektur Wilayah 3 dari Kementerian Hukum dan HAM. Tepuk tangan untuk Pak Rifai. Selamat siang Pak Rifai, silakan Bapak. Berbicara mengenai radikalisme, ini ternyata kalau tadi saya sempat berbincang-bincang sedikit, kalau di ASN ternyata sudah cukup mengkhawatirkan begitu ya. Berbicara mengenai radikalisme, banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya yang sudah dimasukkan dalam kategori radikalisme itu seperti apa sih? Kemudian nantinya kenapa ASN ini perlu ada langkah preventif, sehingga tidak masuk radikalisme di dalam ASN Indonesia. Nantinya juga ada portal-portal pengaduan yang sudah kurang lebih satu bulan selama ini berjalan, dan ternyata sudah ada juga pengaduan yang masuk ke dalam portal tersebut. Saya akan ke Pak Rifai dulu, Pak Rifai mungkin ya, bisa menjelaskan sebenarnya radikalisme yang dikategorikan atau dimaksud dalam SKB 11 Menteri ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Iba, Mbak Moderator. Teman-teman sekalian, para hadirin dan mas media yang hadir pada siang hari ini, Mbak Niken yang kami hormati, dan Pak Muzakir dari Menpan RB yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya patut bersimakasih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait menjawab kontroversi SKB 11 Menteri ini radikalisme tentang radikalisme, memang begitu maraknya, begitu masifnya, paham radikalisme ini adalah suatu ide gagasan untuk melakukan perubahan, perubahan sosial, politik terutama, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi konsen pemerintah tentunya negara untuk supaya jangan sampai terjadi instabilitas perubahan-perubahan ini terhadap kemapanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah belajar dari sejarah yang terjadi saat ini di Timur Tengah, baik itu di Suriah, di Irak, di negara manapun. Nah ini paham-paham ada dua yang ingin merubah, yaitu terkait dengan transnasional ini, pemahaman tentang perubahan politik, maupun tentang keagamaan keyakinan. Ujung-ujungnya nanti tentunya ini berbentuk, ciri-cirinya tentunya adalah melawan, yang namanya mainstream, baik ajaran keagamaan yang mainstream, maupun yang unsur politik yang mainstream yang sudah ada. Ini semua kalau tidak dikelola dengan baik, ini tentunya akan berakibat tentunya disharmonisasi, baik di tengah-tengah masyarakat, maupun juga disharmonisasi dari sisi berbangsa dan bernegara kita. Ini kalau tidak dicegah dari sekarang, apakah kita mau seperti di Suriah dan Irak? Apakah kita seperti yang ada di Afganistan, semua seperti itu? Tidak pernah berhenti-hentinya terjadinya kekisruhan-kekisruhan baik politik, ekonomi, sosial di tengah masyarakat kita. Kasian kalau kita lihat betapa pengungsi-pengungsi mereka yang ingin mencari swaka seperti itu. Jadi ini ke depan memang, kalau secara masif paradigma-paradigma ini sudah berjalan, sudah berjalan secara masif, apalagi setelah pergantian rezim dari order baru ke reformasi, ada di sinilah mulai ini, mulai mereka berkembang. Karena apa? Dengan ada perubahan rezim ini dengan adanya reformasi, era reformasi, di situ dibuka sebesar-besarnya tentang kebebasan untuk meluarkan pendapat, kebebasan segala macam berserikat, berkumpul. Nah mereka melihat ada celah di sini, ada celah untuk memanfaatkan seperti itu. Sehingga yang timbul adalah degradasi ideologi kita. degradasi tentang peran Pancasila di sini. Sehingga dengan demikian, bahwa dengan dalih kebebasan itulah, kita bisa melihat sekarang betapa masifnya sampai terjadi di aparatur sipil negara, sampai di BUMN, sampai di tempat-tempat lapisan masyarakat. Ini karena paradigma-paradigma yang luar biasa yang mereka kembangkan. baik melalui online, baik melalui digital, dan lain sebagainya. Nah pemerintah sebetulnya niatnya pengen mengatur itu semua, supaya tetap keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara, maupun bermasyarakat di tengah-tengah kita ini, menjadi lebih kondusif. Saya kira itu Mbak Rati. Pak Rifai mungkin boleh ditambahin Pak, sebenarnya kalau banyak yang beranggapan masyarakat awam merasa memang benar ya di ASN kita ini memang sudah terpapar radikalisme. Terus seperti apa biasanya sih Pak, bentuk-bentuk radikalisme yang memang sudah memasuki ASN-ASN kita begitu Pak Rifai? Ya ini karena keterbatasan ilmu ya, keterbatasan keilmuan keagamaan kalau saya lihat. Kebetulan saya kan berhidup gitu di tengah-tengah masyarakat santri gitu ya. Jadi ada keterbatasan keilmuan keagamaan. Kalau istilah awam itu alim maupun fakih. Fakih itu dia mengerti betul, paham tentang keagamaannya. Jadi kebanyakan tekstual. Mereka memahami agama itu tekstual. Kemudian juga bisa dibilang mereka ini dangkal dari sisi keilmuan keagamaannya. Bahkan kalau dilihat di backseat sebelumnya ke belakang, itu radikalisme ini zaman Rasulullah sudah ada. Namanya Zulhuwaisir. Ini Zulhuwaisir ketika Nabi sedang membagikan pampasan perang itu dengan tidak sopannya, dengan kurang sopan santunnya dimengatakan, Ya Rasulullah engkau gak adil membagi pampasan perang ini. Sampai begitu Rasulullah agak marah itu. Siapa lagi yang kamu anggap adil selain Allah dan Nabinya? Itu pada saat itu Umar bin Khattab udah mencabut pedang. Ya Rasulullah kalau kau ngeizinkan, saya penggal nih orang yang gak punya sopan santun. Yang gak punya tatak ramah. Tapi Nabi itu hamnya main disini Rasulullah. Biarkan, kata Nabi, biarkan dia pergi. Silahkan kamu pergi, jangan ganggu kami, kata Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, Hai sahabat, ini orang nanti turunannya akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Itulah cikal bakal yang namanya kelompok Hawarij. Kelompok Hawarij yang keluar yang saya katakan tadi dari mainstream. Dari mainstream Rasulullah, dari mainstream sahabat, kemudian tabiin, 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 sampai ulama-ulama sekarang. Nah mereka ingin berbeda dari itu. Puncaknya ketika apa? Perperangan Sifin. Nah disitulah dalam perperangan Sifin, ini Hawarij yang tadi Nabi bilang terbukti, turunannya ada disitu. Dia adu itu, peperangan. Dia adu peperangan antara Bani Umayyah, Muawiyah Ibn Sopyan, dengan Ali Ibn Abi Talib. Ketika pada saat Ali sudah melakukan tahkim, arbitrase perdamaian, mereka enggak mau nih kelompok Hawarij ini. Sampai dibunuhlah Saidina Ali, di waktu sholat subuh, oleh namanya Abdurrahman Ibnul Muljam. dia adalah seorang yang penghapal Quran, tapi tidak mempelajari isinya. Ini yang sudah Nabi katakan, akan lahir turunan-turunan mereka ini, kata Nabi, dari yang namanya Zulhuwaisir ini, Hawarij-Hawarij, yang mereka, kata Nabi, lebih hebat ibadahnya dari kamu sekalian, sehingga kamu merasa hina, minder. Karena mereka sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi mereka sedikit dangkal dalam isi, substansi ajaran agamanya. Dia bunuh Saidina Ali, lagi sholat subuh. Bayangin, yang bunuh bukan orang lain, muslim juga itu. Nah inilah mulainya dia menghalalkan segala cara, itulah yang namanya radikal, kalau sudah terjadi mbak. Sangat berbahaya. Ini awam belum banyak paham. Makanya pentingnya pelajaran sejarah ini, menjadi penguat sebetulnya. Di samping, ya kita, kebangsaan kita ya, nasionalisme kita. Pemahaman keagamaan ini sudah begitu dangkal. Orang asal bisa naik jadi hot tip. Orang asal bisa ngomong sedikit, ngomong dimimbar. Bayangkan, kalau kita tidak betul-betul hati-hati, ini masif, masif luar biasa. Nah jadi, sebetulnya niat baiknya seperti itu, supaya keharmonisan ini tetap terjaga, di negara tercinta kita Indonesia ini. Demikian mbak. Kalau untuk ASN sendiri, Pak, ini kenapa akhirnya kok banyak ASN yang terpapar radikalisme? Khususnya, mungkin dari informasi, atau dari kementerian sendiri, mendapatkan informasi mengenai kenapa? Akhirnya kok ASN kita dapat terpapar? Apa asal-muasalnya, begitu penyebabnya? Ini yang terpapar awalnya anak-anak muda mbak. Kalau ASN model saya, yang maksudnya tahun 80-an, Udah gak bisa terpapar ya pak ya? Ini kan yang milenial-milenial ini yang kesian. Yang dia tahu bagaimana mencari informasi, dari digitalisasi, dari medsos, segala macam. Jadi belajar agama tanpa guru berbahaya pak. Berbahaya belajar agama tanpa guru. Belajarnya membah Google ya, repot. Semua kan dia begitu seperti. Dia belajar bagaimana cari merakit bom dari sana. Nah ini nanti ada tiga mereka. Ada yang namanya jihadi, ada yang namanya takfiri. Mereka menganggap cirinya itu, yang lain, yang tidak sepaham dengan mereka, salah. Bayangkan kalau udah kayak begitu. Itu terjadi. Ketika terpapar generasi milenial ini, anak-anak ASN yang baru kebanyakan yang saya lihat, ya sekitar dia udah bekerja paling lama, 20 tahunan atau 15 tahunan gitu. Apalagi yang kemari kebawahnya. Ini lebih banyak lagi nanti ini. Seperti gunung es ini. Seperti gunung es. Seperti gunung es. Itu mereka itu karena mudah. Mendapatkan informasi mudah, yang mereka tidak bisa lagi mencerna, menanyakan kepada memang orang yang ahlinya. Fas'alu ahla zikri sebetulnya. Tanya lah kepada orang yang ahlinya itu. Artinya ulama kalau nanya agama. Kalau mau bikin konstruksi, ya insinyur yang ditanya. Jangan nanya agama ke insinyur. Gak nyambung Pak. Iya, jaka sembung. Itu kan kayak seperti itu yang terjadi. Begitu mudahnya informasi, mereka tidak belajar agama dengan apa? Guru. Dengan guru yang tentunya kompeten ya. Dari sisi keilmuan, keagamaannya. Saya kira itu mbak. Berarti masuknya memang dari anak-anak muda atau kaum milenial ASN kita gitu ya. Ini kita bergeser ke Pak Muzakir. Pak Muzakir memang berarti artinya SKB ini sudah sangat penting untuk dikeluarkan dan mungkin apa? Landasan hukumnya apa Pak sebenarnya? Iya, terima kasih. Yang pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati Bu Niken, Pak Ahmad Rufai, Bapak-Ibu Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak Rati. Tentu ini sebenarnya kalau ditanyakan dasar hukumnya, mungkin kami ingin sampaikan yang simpel saja supaya tidak terlalu normatif, karena sekarang ini kesannya seolah-olah SKB ini muncul tiba-tiba. Karena ada katakanlah gejala exposure terhadap Pak SN yang kemudian menjadi radikal. Padahal sebenarnya, SKB ini sebenarnya penguatan dari peraturan perundangannya sudah ada. Khususnya misalnya PP53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Di situ diatur bahwa PNS itu harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Pemerintahan Yangsah. Kemudian di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, nilai dasar seorang PNS itu adalah kestiaan kepada yang saya sebut tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Pemerintahan Yangsah. Juga lebih lanjut di dalam PP11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Jadi, SKB ini tidak mengatur norma baru ya Pak Amatir Bapak I. Tapi ini hanya sekedar penegasan kembali dari peraturan perundangan yang sudah ada. Demikian, Pak. Pak Muzakir, mungkin boleh dijelaskan juga. Banyak yang mungkin berkomentar negatif mengenai SKB ini. Kesannya kayak berlebih-lebihan begitu. Mengada-ngada. Kemudian untuk membungkam dari ASN atau PNS kita. Nah, mungkin boleh diklarifikasi itu Pak mengenai hal tersebut. Iya, tentu sangat bisa diklarifikasi. Karena pertama justru SKB ini kan untuk melindungi ASN sebenarnya. Melindungi dari bahaya terpapar ideologi ekstrim yang bisa mengancam integritas nasional kita. Dan juga bahwa disitu ada mekanisme-mekanisme yang tidak bisa sembarangan kemudian seorang ASN dicap radikal dan kemudian dihukum. Kan disitu sebenarnya kalau kita tadi saya sampaikan bahwa pertama misalnya kalau untuk SKB ini yang melendasi portal, maaf saya menyinggung portal aduan ya misalnya ya. Karena kan tadi ada kesan untuk membungkam dan lain sebagainya. Jadi kan disitu misalnya untuk apa namanya, pembuat akun yang ingin melaporkan itu kan harus clear siapa yang melaporkan. Yaitu misalnya dia harus pembuatan akunnya diverifikasi dengan email dan juga nomor induk kepegawaian. Jadi itu tidak bisa main-main. Dan yang kedua dia harus melampirkan bukti baik itu foto, video, teks dan lain sebagainya untuk di-upload. Nah ini kemudian nanti akan diverifikasi. Apakah ada selalu ditanyakan adalah apakah ada mekanisme self-defense, mempertahankan? Tentu ada. Karena kalau dalam mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang maaf PP no. 5 dekatan 2010, kalau ada PNS yang diduga terkena melakukan pelanggaran disiplin berat misalnya dalam hal ini melanggar kestiaan terhadap yang disebut tadi Undang-Undang Reset 45, Pancasila dan lain sebagainya, maka akan dibentuk tim pemeriksa. Disitu ada yang bersangkutan akan dipanggil. Nah disitulah ada kesempatan untuk membela diri. Kalau misalnya keputusan itu dianggap tidak tepat ada mekanisme untuk upaya hukum misalnya mengugat melalui PT UN dan lain sebagainya. Jadi tidak ada menurut saya kesemenang-menangan itu baik dari sisi misalnya portal aduannya maupun mekanisme penjatuhan hukuman sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin. Barangkali begitu Mbak. Kalau SKB sendiri ini turunannya memang portal aja atau ada yang lain sih Pak? Sebenarnya dari SKB ini kan kemudian ada task force task force yang nanti akan meneliti memvalidasi mungkin nanti Bu Niken bisa menjelaskan lebih jauh memvalidasi laporan-laporan itu. Jadi ada dua itu turunannya. Kita langsung ke Bu Niken ini sudah kurang lebih satu bulan ya Bu ya? Ini sudah berapa banyak mungkin pengaduan yang ada di portal tersebut Bu? Ya kebetulan aduan ASN itu pengelolanya adalah Kominfo jadi sampai dengan hari ini sudah ada 94 aduan Satu bulan itu sudah 94? Wah luar biasa. Kan ditandatangani tanggal 11 November ya jadi sebulan lebih itu sudah 94 ini ada beberapa kategori yaitu intoleran itu ada 33 aduan. Paling banyak ya? Ya 33 kemudian anti ideologi Pancasila itu ada 5 anti NKRI kan heran sekali kita hidup di NKRI tapi anti NKRI itu ada 25 aduan radikalisme 13 yang lain-lainnya itu mengenai netralitas dan ujaran kebencian penyebar hoax dan lain-lain itu jumlahnya ada 19 jadi sebetulnya SKB 11 kementerian itu merupakan sinergitas dari berbagai kementerian betul sekali untuk melindungi ASN dan menudukan ASN pada posisi yang seharusnya kenapa demikian? Karena ASN itu kan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN juga PP 53 tahun 2004 10 tentang disiplin pegawai atau PNS disitu disebutkan hak dan kewajiban jadi sesungguhnya yang wajib membela negara ini ya aparatur sipil negara selain TNI Polri ya tetapi selain TNI Polri siapa yang wajib melestarikan atau membela negara ini ya ASN kenapa ASN karena ASN sudah mendapatkan haknya ASN itu PNS dan P3K atau siapapun yang mendapatkan hak dari negara atau dari pemerintah apa hak dari yang sudah diterima oleh ASN haknya ini jadi ASN itu sudah diberikan hak berupa gaji tunjangan fasilitas kemudian cuti jaminan pensiun atau dan jaminan hari tua jaminan kesehatan kecelakaan kerja kematian bantuan hukum dan pengembangan kompetensi kemudian kalau yang P3K ini termasuk juga tenaga honor tenaga kontrak itu kan yang bekerja di kementerian lembaga atau pemerintah daerah mereka kan sudah mendapatkan hak dari negara atau dari pemerintah kalau P3K itu mereka mendapatkan hak berupa gaji tunjangan cuti jaminan hari tua jaminan kesehatan kecelakaan kerja kematian bantuan hukum dan pengembangan kompetensi nah setelah mendapatkan hak berdasarkan undang-undang ASN maupun disiplin PNS semua yang mendapatkan hak harus melaksanakan kewajiban dan berdasarkan undang-undang tersebut kewajiban ASN maupun P3K kewajiban pertama ini setia dan taat pada Pancasila UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 NKRI dan pemerintah yang syah jadi kalau ada ASN yang tidak mau setia tidak mau taat kepada empat konsensus nasional Pancasila UUD 45 NKRI dan pemerintah yang syah ya jangan mau terima hak tapi kalau mau terima hak ini kewajibannya sudah jelas yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang yang ketiga melaksanakan kebijakan pemerintah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas kedinasan menunjukkan integritas dan keteladanan menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI jadi SKB 11 Menteri ini hanya untuk mengingatkan kepada ASN akan hak dan kewajibannya kalau ASN sudah mau menerima hak dia harus melakukan kewajiban karena kewajiban itu mengandung tanggung jawab dan kalau tidak dilakukan tentunya ada sanksi nah proses antara melakukan hak dan kewajiban inilah yang diatur di dalam SKB itu apabila melanggar nah dari kewajiban ini kemudian di breakdown ke dalam jenis pelanggaran yang lebih lebih detil lagi nanti Pak Muzagir mungkin bisa disampaikan pelanggaran apa saja yang bisa kemudian menimbulkan sanksi nah sanksi itu ada sanksi yang ringan sanksi sedang kemudian sanksi yang berat nah untuk mempermudah masyarakat mengadukan ASN yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rifai yang terpapar radikalisme tadi berapa persen tadi Pak Rifai 19,4% dari jumlah ASN sekitar 4 juta coba bayangkan sedemikian besarnya nah ini kalau tidak ada aturan kemudian ASN yang harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara ini malah justru tidak setia dan tidak taat kepada Pancasila UUD45 NKRI dan Bineka Tunggal Ika serta pemerintah terus siapa nanti yang akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini orang yang diberi hak saja tidak melakukan nah oleh karena itu untuk mempermudah maka dari Kemenpan RB dan dalam surat SKB itu ditentukan adanya aduan konten nah aduan konten itu seperti ini masyarakat bisa mengadukan kepada aplikasi ini aplikasi ini bisa di download silahkan saja tentang aduan ASN ada pendaftar atau pelapor ini juga harus jelas untuk menghindarkan dari adanya fitnah jadi ada kemungkinan yang masyarakat yang mungkin tidak tahu tetapi ingin mengadukan seseorang nah boleh mengadukan tetapi harus ada identitasnya ada kontak yang bisa dihubungi kemudian ada tanya jawab jadi kalau tidak paham di dalam aplikasi itu ada rubriknya tanya jawab di atas ada kontak masuk coba silahkan boleh dipencet yang kontak masuk ya iya boleh kontak ataupun masuk ya ini pertama kali ya Bu untuk mau mengadu masuk dulu masuk dulu begitu itu berarti tidak hanya ASN kan seluruh masyarakat juga bisa masuk ke dalam aduan ini ya bisa tapi yang diadukan ASN kalau yang mengadukan boleh siapa saja ini kita sudah bisa masuk iya misalnya seperti ini ini harus ini dulu ya biar tidak dikira robot nih ya iya oke baru bisa masuk ya jadi setelah mengisi email dan password baru bisa masuk iya sebenarnya ini salah satu upaya juga ya dari pemerintah agar ASN kita yang sudah ada kewajibannya tadi disebutkan oleh Bu Niken bukan justru malah melakukan ujaran kebencian radikalisme iya kemudian Bu ini baru masuk kepada aduannya pada iya aduannya aduannya apa coba ke bawah ke bawah buat aduannya subyeknya apa statusnya apa ada jenis-jenisnya gak sih Bu? itu ada intoleran ada anti-ideologi Pancasila anti-NKRI radikalisme dan lain sebagainya jadi setelah ini kita himpun dari Kominfo kemudian menyampaikan kepada task force jadi pada tim untuk dianalisis setelah dianalisis inilah kemudian akan dikelompokkan aduannya ini kepada ASN di mana kan ada itu di kementerian mana lembaga mana ataukah di Pemda Pemprov Pemkot atau Pemkap mana itu ada setelah di analisis kemudian akan kita sampaikan kepada pembina kepegawaian Pemina kepegawaian di mana yang teradukan ini maka mereka akan menindaklanjuti nah nantinya dari task force ini juga akan memberikan saran-saran sanksi apa atas pelanggaran yang mana ya itu jadi nanti yang proses tetap dari kementerian masing-masing iya betul oke oke berarti ke Pak Muzakir deh mengenai sanksi tadi dijelaskan tapi setelah itu akhirnya nantinya setelah kementerian masing-masing sanksi sanksi pun dari kementerian masing-masing atau memang sebenarnya ada ada standar sanksinya untuk pengaduan ini Pak ya jadi begini mekanisme penjatuhan sanksi itu diatur di dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS terkait kategori pelanggaran itu ada di pasal 7 terkait tata cara pemanggilan itu di pasal 23 nah disana nanti akan misalnya gini kalau dia termasuk pelanggaran yang berkategori sedang dan berat itu diatur perlu membentuk tim pemeriksa yang diketuai oleh tadi Ibu Niken sebut pejabat pembinaan kebegian atau PPK Pak Muzakir sebentar kalau yang dimasukkan dalam sedang dan berat itu yang seperti apa mungkin Pak begini tingkat dampaknya itu kalau disedang itu dampaknya terhadap organisasinya kementeriannya tapi kalau berat itu dampaknya terhadap pemerintah dan negara itu bisa dilihat di PP 53 tahun 2010 jadi tadi Ibu sebutkan pelanggaran-pelanggarannya memang di SKB itu ada 11 tapi sebenarnya klaster besarnya adalah 4 yang ada di aduan portal aduan itu yaitu anti Pancasila anti NKRI intoleransi dan radikalisme tetapi rinciannya adalah misalnya di SKB nomor 1 adalah penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks gambar audio atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila UUD 45 BNK Tunggal Ika NKRI pemerintah dan yang kedua adalah dengan cara yang sama tetapi terkait dengan Sara dan yang ketiga adalah kalau dia kemudian melakukan share broadcast upload retweet dan lain sebagainya kemudian yang keempat adalah memberikan tanggapan atau dukungan seperti likes love retweet dan lain sebagainya jadi ada 11 jenis pelanggaran yang telah diatur di sana berarti setelah ada pengaduan rekam jejak dari si orang yang diadukan juga di ini ya diperlihatkan begitu dicari juga ya Pak ya ini mekanisme nanti di dalam task force jadi kalau ada aduan nanti task force akan bertemu kemudian memverifikasi dan memvalidasi aduan itu nah setelah kemudian di assess di validasi kemudian task force sebenarnya tugasnya berhenti pada memberikan rekomendasi rekomendasi kepada PPK disampaikan bahwa ini ada indikasi seperti ini nah kemudian PPK akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan PPK nomor 53 tahun 2010 saksi terberat akan seperti apa Pak bisa kalau sangat berat sekali tentu bisa PDTH pemberhentian dengan tidak hormat oke bu Niken 94 bu cerita dong bu ini ada yang paling berat gak sih bu apa biasanya rata-rata seperti apa kebanyakan tadi kan disebutkan intoleransi ya bu ya didominasi oleh intoleransi nah dari 94 ini kan angkanya wow ya baru sebulan sudah ada 94 begitu apakah sudah ada yang dikategorikan terberat untuk dapat dikategorikan itu ringan sedang atau berat itu harus dianalisis tetapi yang paling berat tentunya yang anti ideologi Pancasila anti NKRI itu itu sudah sangat berat karena setia dan taat kepada Pancasila dan lain sebagainya itu empat konsensus nasional itu merupakan kewajiban yang pertama dan ada di dalam undang-undang tentang ASN jadi dua hal itu kalau yang lainnya itu kan ujaran kebencian kemudian hoax tapi banyak juga yang menyampaikan ketidaknetralan dari ASN jadi ikut di dalam partai politik nah kalau ASN kan harus netral secara pribadi mungkin punya afiliasi tetapi hal itu kan tidak bisa kalau kita ikut misalnya dalam kampanye itu sudah jelas aturannya itu sudah sangat jelas jadi biasanya selain melanggar anti ideologi Pancasila anti NKRI biasanya rangkaiannya itu selalu dengan ujaran kebencian jadi ini beberapa kementerian juga sedang memproses ASN yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 2014 maupun PP53 ini dan setelah biasanya disampaikan kepada Kominfo untuk dicari rekam jejaknya di Kominfo kan kita punya AIS Artificial Intelligence System yang bisa menapis misalnya seseorang nge-post apapun tulisan-tulisan foto video di dalam media sosial walaupun sudah dihapus di HP-nya tapi Kominfo itu kami bisa membaca ya bisa dipanggil lagi rekam jejak digital tidak akan hilang yang sedang kami tangani ini mereka dia sudah menghapus semua posting tapi dalam hitungan tidak sampai satu jam sudah kelihatan ada lebih dari 38 posting posting yang kategorinya ya ini itu baru salah satu jadi nanti kami akan membantu kementerian lembaga ataupun daerah untuk melihat rekam jejak dari si terlapor kalau memang tidak ada rekam jejaknya ya mungkin ada foto atau bukti lain tapi yang paling mudah diketahui adalah bukti rekam jejak digital dari media sosial begitu ya tapi selama ini ada juga yang pengaduan yang mungkin tidak ada bukti-bukti media sosial atau foto begitu Bu kalau tidak ada bukti kami ya sulit untuk menindaklanjuti ya kalau hanya katanya katanya gitu itu sulit baik sebelum saya buka sesi tanya jawab mau ke Pak Rivaide Pak ternyata kan mencengangkan sekali 94 pengaduan dalam satu bulan harapannya ya SKB ini nantinya juga dapat mampu begitu menangkal radikalisme yang berada di ASN kita tapi perlu apa lagi lantas Pak setelah ini perlu ya kita lihat juga data survei kebetulan Bu Niken tadi minta 19,4% dari Alvara Riset Center dan Mata Air Foundation saya kira bisa ditayangkan itu mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah itu 23,4% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila 18,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila 9,1% 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah kemudian 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila jadi sudah hampir keseluruhan lapisan masyarakat ini ini perlu juga kita harus tahu data-data ini sehingga kita bisa untuk mengantisipasi supaya jangan seperti ini kan fenomena gunung es yang disebutkan Bu Niken Bu Sekjen tadi itu yang terlihat yang terlihat saat ini baru sebulan 94 itu belum yang di bawah-bawah ini yang belum muncul kan nanti luar biasa saya kira luar biasa kehati-hatian kita perlu dijaga ini salah satu langkah preventifnya begitu ya Pak ya baik kita langsung buka sesi tanya jawab untuk para hadirin yang ingin langsung bertanya ataupun dari sosial media boleh oke dari sosial media berarti ya sebenarnya apa sih indikator bisa dibilang radikal apa tanda atau ciri orang tersebut bisa dibilang radikal ya tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit boleh ditambahin mungkin Pak Rifai tadi yang jelas mereka ini mempunyai gagasan perubahan perubahannya mereka itu menolak yang sudah menjadi mainstream arus utama arus utama kita baik arus utama keagamaan seperti di kita itu Muhammadiyah Manah Datul Ulama itu arus utama ya dari sisi keagamaan maupun dari sisi politik kita sudah tadi sepakat empat pilar negara itu nah ini kalau sudah mereka ingin merubah yang ini ini sangat berbahaya karena mereka itu tadi ada pemahaman tentang doktrin takfiri mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka nanti berikutnya adalah jihadis mereka bisa melakukan dengan kekerasan apapun seperti yang terjadi kemarin kita lihat di beberapa media di Medan di Menes di Banten itu itu udah mulai udah terlihat itu terlihat jadi kalau gak sesuai dengan sepahaman dengan mereka mereka bisa melakukan dengan segala cara dengan kekerasan apapun itu ciri-cirinya kemudian juga bahwa ciri mereka itu selalu menganggap dirinya paling benar menganggap dirinya paling benar yang lain salah yang lain salah jadi mereka menganggap setiap kebiasaan yang ada di tengah masyarakat yang gak cocok dengan dia ya dikatakanlah itu sesat itu sirik itu bid'ah segala macem karena gak cocok dengan pahaman dia nah ini kan seperti halnya belajar dengan kacamata kuda sebetulnya referensi mereka sedikit harusnya kan lebih luas sepertinya luas buas begitu Mbak Rati Selamat siang Ibu Niken Bapak Rifahi Bapak Muzagir Mbak Rati saya Indria Salim dari Kompasiana kalau anggota Dewan itu termasuk mereka yang kategori terkena undang-undang ASN gak itu satu yang kedua kalau kebetulan tidak apa semacam rambu agar mereka tidak menjadi katalisator dari semua yang bermuara pada hal-hal yang tercakup dalam SKB 11 Menteri terima kasih terima kasih Ibu dari Kompasiana tentang anggota DPR apakah ASN bukan anggota DPR itu pejabat negara jadi tidak dalam jurisdiksi hukum undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 jadi gak bisa diaduin disitu ya Pak ya kemudian pertanyaan keduanya tadi mengenai ya mengenai apa Bu tadi yang kedua boleh ditambahkan apa yang mengatur mereka untuk mau sendiri dan mengendalikan perilaku tidak menjadi katalisator dari hal-hal yang tercakup dalam SKB 11 Menteri dalam hal ini satu anti-toleransi dua anti-NKRI tiga anti-Pancasila dan empat apa tadi ya kepatuhan dan ketaatan sebagai apa ya jabat negara terima kasih baik tidak menjadikan palisator berarti ya silahkan Pak mohon maaf saya terus terang tidak bisa melihat kaitan antara SKB 11 Menteri ini dengan dalam tanda petik perilaku anggota DPR ya Bu ya karena kan memang tidak mengatur ke sana tetapi kalau misalnya terkait dengan tindakan yang apa mengandung unsur radikalisme terorisme dan sebagainya tentu terkait dengan undang-undang peraturan perundangan yang relevan apakah itu undang-undang tentang terorisme dan lain sebagainya tapi kalau SKB ini sama sekali tidak berkaitan dengan anggota DPR karena kita hanya maaf SKB ini hanya mengatur bagaimana aduan terhadap indikasi ASN yang terekspos radikalisme silahkan Bu Nikan jadi Ibu di Indonesia ini kan ada eksekutif legislatif yudikatif jadi untuk SKB ini khusus aturan untuk eksekutif jadi penyelenggaran negara dalam hal ini pemerintah kalau DPR itu beliau itu mempunyai code of conduct ataupun apa pedoman-pedoman sendiri tetapi tidak termasuk di dalam SKB sebelas menteri jadi ini khusus untuk eksekutif yang yudikatif dan kemudian legislatif itu aturannya beliau-beliau tentu membuat sendiri baik semoga nanti juga ada ya Bu untuk legislatif dan juga yudikatif oke yang belakang boleh Mas silahkan oke selamat siang Bapak Ibu terima kasih saya Orik dari Sindowikli saya cuma pengen konfirmasi tadi kan ada 94 aduan mungkin khusus ke Ibu Niken nah ini kita gak tahu atau mungkin saya tadi gak nyimak dengar atau tidak apakah memang 94 ini seluruhnya kementerian atau memang AS ini pemerintah daerah karena kan kecenderungannya juga banyak yang justru mereka ini dari latar yang tadi Bapak Pak Ir Rifai bilang bisa jadi karena pendidikan atau misalnya mungkin karena keagamaan nah ini 94 ini banyak kan dari mana apakah pemerintah pusat atau justru pemerintah daerah nah yang kedua ini kan ada dengan BNPT BNPT sendiri kan sudah punya program deradikalisasi nah ini yang sampai sekarang juga gak tahu seperti apa programnya sangat disayangkan juga kalau dia dari BNPT juga tidak ada disini nah ini seperti apa link and matchnya antara ASN dengan BNPT padahal kan kalau BNPT kan lebih cenderung kepada terorisme nah ini bagaimana link and matchnya terima kasih jadi 94nya itu banyak pemerintah pusat atau daerah dulu ya Bu ya jadi untuk yang 94 ini belum kami review untuk asalnya karena ini masih bercampur baik yang dari kementerian dari lembaga bahkan ada yang mengadukan juga dari BUMN maupun dari PEMDA tetapi berapa-berapanya ini belum kami apa sistematisasi datanya nanti waktu yang akan datang akan segera kami sistematisasi karena memang baru sebulan ya SKB ini ditanda tangani Pak Rifai mungkin saya yang kedua tadi pertanyaan kedua link and matchnya itu jadi begini mas bahwa link matchnya itu radikalisme itu masih tingkat pemikiran ide tapi ketika dia sudah menjadi terorisme ini langkah berikutnya sudah menjadi perbuatan perbuatan nyata jadi awalnya memang pemikiran itu gagasan yang saya bilang katanya dia ingin merubah perubahan sosial perubahan politik dari yang biasa mainstream arus utama itu kalau mereka sudah nanti masuk ke dalam tahapan berikutnya pastilah dia akan melangkah ke tindakan terorisme itu tadi kalau sudah mereka menghalalkan segala cara dengan kekerasan baru disana ada matchnya itu dari radikalisme kepada pemikiran radikalisme kepada terorisme nah BNPT ini merubah yang sudah seperti itu yang sudah jadi sebetulnya itu lebih berat lebih mudah yang di awal yang di awal ini dia hanya mungkin disharmoni masyarakat terjadi perubahan perbedaan perbedaan paham pendapat furuk yang cabang-cabang bukan yang usul bukan yang prinsip tapi kalau sudah nanti dia teroris itu sudah yang prinsip pasti langkah dia yang prinsip yang dia lakukan yang ingin merubah yang prinsip contohnya kalau saya ilustrasikan kalau misalnya dari sisi yang cabang ini yang furuk misalnya ya peribadatan misalnya tahlilan itu masih dia bilang tuh itu masih seperti itu pemikirannya tapi kalau sudah nanti dia meningkat sudah menjadi perbuatan pasti dia akan menjadi perbuatan menghalalkan segala cara jadi matchnya ada pasti ada mula-mula dari pemikiran kemudian dari tindakan kekerasan menghalalkan segala cara itu mas link matchnya begitu masih ada yang mau ditambahin mas ya mau nambahin masukan dari saya mungkin Pak Rifai terima kasih tadi penjelasannya sudah baik nah ini tertarik dengan bagaimana soal CPNS nah kan nanti CPNS juga akan penyaringan seleksinya seperti apa ketat gitu kan setahu saya saya juga udah baca kayak gitu nanti dia akan tahap psikotest tahap wawancara nah ini bagaimana supaya akhirnya tindakan preventif apa dari pemerintah mereka ini melihat bisa dilihat rekam jejak digitalnya seperti apa apakah itu perlu dilakukan atau memang ada cara trik yang lain supaya nantinya juga mereka juga bisa ketahuan sebelum akhirnya mereka sudah jadi ASN tapi malah justru cenderung jatuh kepada ujaran-ujaran kebencian yang kita tadi Pak Bu Zakir ya mungkin ya Pak siap terima kasih Mas jadi gini dalam rekrutmen CPNS itu kalau kita lihat dari seleksinya itu kan ada seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang seleksi kompetensi dasar itu ada tes tertulisnya itu salah satunya yang punya nilai cukup tinggi adalah TWK tes wawasan kebangsaan nah nanti disitu kita bisa lihat kemudian di SKB nya atau seleksi kompetensi bidangnya disitu ada pendalaman ada wawancara nah itu akan dapat dilakukan pendalaman apakah yang bersangkutan terekspos atau mempunyai rekam jejak yang mengarah ke radikalisme kemudian nanti juga secara administrasi kita persyaratkan ada SKCK nah SKCK ini kami bekerjasama dengan kepolisian untuk juga melakukan tracking terhadap hal tersebut kemudian ketika dia di CPNS kan tidak langsung menjadi pegawai ada masa yang bersangkutan jadi CPNS nah itu kita lakukan pembinaan terus menerus terkait salah satunya poin yang penting adalah terkait nilai dasar tadi itu loyalitas kepada Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI dan Pembelian Dian Ksah jadi mekanisme filter atau penyaringannya atau pembinaannya seperti itu iya iya kan nanti kan di SKCK kita itu dan kita kan selalu melakukan pemantauan pemantauan kalau misalnya yang bersangkutan ada di media sosial punya indikasi karah sana tentu akan kita lakukan tidak lanjut jadi rekam jejak digital CPNS ini juga dilihat Pak Muzakir mungkin bisa tadi ditambahkan mengenai ada pertanyaan dari sosial media urgensi dari terbitnya SKB ini Pak iya seperti tadi kami sampaikan salah satu urgensi dari keluarnya SKB ini terkait juga dengan portal adalah justru kita ingin melindungi ASN ASN supaya tidak terpapar terhadap ideologi radikal dan ekstrimisme urgensi yang kedua adalah bahwa ini simply hanya penegakan dari peraturan perundangan yang ada yaitu salah satunya adalah PP53 tahun 2010 disana sudah tegas sangat diatur kalau ada pelanggaran disiplin PNS terkait dengan nilai-nilai dasarnya maka tentu akan ada sanksinya jadi paling tidak dua hal tadi yang saya pikir bisa merupakan urgensi dari terbitnya SKB oke berarti kita ke closing statement tapi saya pengen ke Pak Riva ini melihatkan sebenarnya langkah ini menjadi salah satu langkah preventif juga untuk mengurangi atau meminimalisir ASN yang terpapar radikalisme lantas selain juga ada portal pengaduan nantinya akan ada apa lagi dalam arti apakah memang pengawasan seperti apa yang akan dilakukan untuk para ASN kita Pak terutama yang diharapkan setiap di kementerian internal itu harus juga melakukannya karena di setiap kementerian itu baik tingkat pusat maupun daerah itu ada inspektoratnya inspektorat jenderal nah mereka lah kalau di pusat inspektorat jenderal kalau di provinsi kota juga ada di sana bahkan di instansi saya lain yang namanya ASN pasti ada itu pengawas namanya inspektorat jenderal pengawas mereka ini yang akan mengawasi semua juga di samping apa yang sudah ada sekarang minimal minimal supaya mengurangi lah mengurangi tidak sampai melonjak drastis gitu mengurangi bisa ada pembinaan-pembinaan seperti itu tapi datanya memang tiap tahun meningkat ya Pak ya atau gimana ya adalah ada pasti ada itu apalagi sudah seperti ini kan lihat data-data yang dari hasil Alphara riset ini seperti ini saya kira pemerintah juga akan lebih banyak memperhatikan atensinya ke sana Pak Muzakir terakhir Pak nantinya akan goalnya dengan adanya SKB 11 Menteri ini ya mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa dengan adanya SKB kemudian adanya portal aduan dan adanya task force ini tidak merefleksikan kemudian kehadiran negara yang terlalu eksesif seperti memata-matai atau mengawasi rakyatnya dalam hal ini ASN tapi betul justru ini untuk melindungi dan ini simply hanya semacam kanalisasi penyaluran apabila memang ada aduan karena selama ini sebenarnya sudah ada aduan tetapi disampaikan secara terpisah-pisah nah ini tadi Bu Sekjen menyebutkan ini adalah dalam rangka sinergitas kita mengelola aduan tersebut jadi ini adalah proses kanalisasi dan ini untuk menegakkan aturan yang sudah ada dan juga untuk melindungi ASN itu sendiri terima kasih setelah SKB 11 Menteri ini kami harapkan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah itu bisa melaksanakan sosialisasi kepada seluruh ASN karena tadi disampaikan oleh Pak Muzagir bahwa pelanggarannya itu tidak hanya menyampaikan ujaran kebencian terhadap empat konsensus nasional Sara tetapi juga menyampaikan pandangan kita terhadap postingan orang lain misalnya memberikan love like share itu juga sudah merupakan pelanggaran jadi harus hati-hati juga ya Bu ya maka perlu sosialisasi jangan sampai orang karena enggak tahu aturannya ini kemudian nantinya terkena sanksi jadi perlu sosialisasi bersama bersama media dan bersama seluruh kementerian lembaga maupun daerah diharapkan dengan adanya SKB 11 Menteri ini satu bulan dan nanti di tahun-tahun kedepannya dapat membuat kita juga khususnya untuk ASN ini terjauhkan dari radikalisme karena mau enggak mau kan ASN yang gaji pemerintah jangan sampai juga anti-NKRI jangan sampai juga menjadi orang yang mungkin melakukan ujaran kebencian khususnya untuk pemerintah sendiri terima kasih banyak tepuk tangan dulu untuk Ibu Niken untuk Bapak Muzakir untuk Bapak Rifai untuk waktu dan kehadirannya pada siang hari ini terima kasih juga untuk rekan-rekan media saya juga harus pamit undur diri semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati